Pembangunan dan perluasan pelabuhan laut Leo Leba yang sudah memasuki tahap awal yakni penurunan material proyek di dermaga Leo Leba. Hal ini tentunya semakin memperlancar proses pengerjaan proyek ini. Dalam wawancara bersama Kapten Figgis yang merupakan agen perkapalan yang mengurus alat transportasi pengangkut material proyek, ia mengatakan bahwa semua material yang ada dan sudah sampai dibawa dari Surabaya menggunakan kapal takbut dan tongkang. Semua peralatan ini akan diturunkan di pelabuhan Leo Leba. Proyek dermaga sisi barat dan dermaga pelayaran rakyat yang direncanakan akan diselesaikan pada bulan Desember 2023 ini, tentunya diharapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan memperhatikan aspek kualitas pengerjaan serta mempertimbangkan faktor ramah lingkungan di sekitar area proyek tersebut. Hari ini bongkaran material yang dibawa ke sini bisa kasih gambaran sedikit. Baik, jadi material yang ada di tongkang ini, ini didatangkan dari Surabaya. Berupa yang panjang, yang tipat dengan material-material berkaitan dan sebagainya. Ini untuk pekerjaan perluasan dermaga utamanya, dermaga satu lah boleh saya katakan, perluasan untuk menjadi 16 meter. Jadi 16 meter panjangnya, terus sampai terus ke sana, sehingga dermaga kita nantinya akan menjadi 16 meter. Terus untuk kardet ini, lantai ini juga dipongkar di cor baru lagi, sehingga settingnya akan lebih baik. Kalau untuk yang tipat panjang ini, ini totalnya ada 262. Yang 262 itu ada yang panjang 14 meter, ada 12, ada 8. Nah itu, kemudian besi-besi tadi material lain sudah turun, mulai dari besi yang 30-an sampai dengan yang besi 6 belok. Total besinya saja sekitar 200-an lebih ton. Kemudian ada tren panjangnya, masih di atas kapal, besok pagi kita akan turunkan tren panjangnya, mengikuti pasang surut air. Proyek ini akan selesai Desember 2023 nanti. Apakah dengan melihat kondisi progres sekarang, apa bisa sampai target yang sudah ditentukan? Bisa, bisa. Karena ini perusahaan yang mengerjakan, ini perusahaan yang sudah berulang-ulang mengerjakan pelabuhan di NTT. Dermaga Tobilota, perusahaan ini yang kerjakan juga. Di Saburai juga juga perusahaan. Terakhir kemarin masih panjang di Atapupu. Jadi saya pikir mereka sangat profesional, besar takut. Ia juga berpesan agar masyarakat Lembata perlu mensyukuri bahwa pemerintah pusat melalui UPT Pelabuhan Kelas 3 Lewa Leba untuk pengerjaan perluasan dan pengembangan pelabuhan ini karena pelabuhan merupakan pintu masuk perkenulimen di Kabupaten Lembata. Pesan untuk masyarakat Lembata dengan proyek ini? Harus bersyukur. Tidak semua di Republik ini dapat semudah ini anggaran. Jadi pastinya masyarakat Lembata senang karena pintu masuk perekonomian Kabupaten Lembata ada di Kota Lewa Leba. Dan puji Tuhan dengan dorongan pemerintah daerah dan KUPP yang ada sekarang di sini, KUPP Kelas 3 Lewa Leba, Akhirnya semua keinginan kita pelaku usaha di pelabuhan ini terjawab. Terima kasih telah menonton!